hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali edisi kali ini kita kedatangan televisi led polytron ya dengan kerusakan gambar berbayang-bayang kita coba seperti ini gambarnya ada garis-garisnya ini lah seperti ini kadang berubah-ubah untuk warnanya juga tentunya tidak nyaman ya untuk melihat televisi yang seperti ini ya nih ini masih ada gambarnya cuma ada garis-garis juga kadang berbayang-bayang warna juga berubah-ubah Oke sebelum kita melangkah ke video berikutnya saya ucapkan banyak terima kasih yang telah subscribe di channel kami semoga dapat rezeki yang banyak ya mudah-mudahan diberi kesehatan panjang umur selalu ya Oke langsung saja yang belum subscribe langsung saja subscribe di bawah agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru Hai Oke langsung saja kita bongkar TV nya terlebih dahulu Apakah bisa diperbaiki untuk kasus TV seperti ini udah seperti ini kasus TV ini mudah-mudahan masih bisa diperbaiki oke ini ya setelah dibongkar untuk bentuk mesinnya ini ada PSU ini juga ada mainboard ini lpds-nya atau tekonnya ya seperti ini langsung saja tidak panjang lebar untuk menangani kasus yang sering terjadi di TV Polytron ini ya di TV sejuta umat ini langsung saja kita menuju ke bagian tekon kita ukur satu persatu apakah ada tegangan apakah tegangan zat normal apakah panelnya yang rusak langsung saja kita ambil avometernya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati intipnya mohon maaf agak lama soalnya kamera tidak ada yang megang kita posisikan problem kita tancapkan dulu untuk stickernya kita nyalakan TV nya ini sudah menyala kita ukur voltase take on nya terlebih dahulu ini ada tegangan 12 volt atau 11,6 termasuk 12 volt terus kita cari HC1 ada tegangan main 2,20 HC2 2,22 LC1 lc1 nya naik turun naik turun ya ini untuk tegangan lc1 pisaran 20 volt ke atas lc1 lc2 24 ini yang tidak normal ya ini yaitu voltase lc1 lc1 ini juga lc2 ini tidak normal kita jump ya lc1 nya mulai seperti ini ini tidak normal ya untuk tegangan lc1 dan lc2 nya oke kita coba langkah seperti kemarin ya di video kemarin kan sudah ada kita tidak usah potong jalur langsung kita langsung kita suntik tegangan dari ini 29 volt ini ya kita suntikkan dari sini kita kelihatan lagi ya oke kita jumper ya lc1 lc2 kita jumper terus disambungkan ke tegangan 29 volt kita coba tapi airnya kita cabut dulu untuk airnya untuk airnya ini sudah ini sudah kelihatannya sudah di solder ulang ini ya ini kita cabut dahulu untuk airnya seperti ini ini lc1 ini ya lc1 kita cabut lc2 nya juga kita cabut untuk resistor nya nah seperti ini ini sudah saya cabut semuanya kita kita kasih timah terlebih dahulu agar gampang untuk menyoldernya kabel jambernya oke seperti ini langsung kita persiapkan untuk kabel jamber nya ya kita persiapkan kabel jamber nya seperti ini ini langsung disolder ke lc1 terus lc2 kita kita jemper lc1 lc2 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 udah seperti ini kelihatan kalau tidak kelihatan kita jump lagi ya agar teman-teman tahu untuk gimana cara jumpernya seperti ini ini nyambung ini terus disambung ke sini oke tidak panjang lebar lagi ya langsung saja kita coba untuk televisinya apakah bisa untuk dinyalakan maksudnya normal seperti semula singkirkan dan kita cek kita pasang antenanya dulu kita singkirkan tok pardusnya selamat menikmati loh ternyata berhasil ya kawan sudah berhasil ini berarti kerusakan ada di bagian voltase LC1 itu LC2 tadi kemungkinan voltasenya drop ya untuk step up nya atau step down nya itu kemungkinan sudah drop oke ini sudah normal kembali untuk gambarnya terima kasih saya ucapkan telah mengikuti video kami semoga video kami bermanfaat untuk kita semua jangan lupa subscribe dan like di bawah agar dapat notifikasi saat kami upload video-video terbaru terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati